Intro Mempunyai dua jalan Ingat, mempunyai dua jalan Satu jalan Kehidupan di dunia Jalan kehidupan di dunia Jalan kehidupan di dunia ini Diterangkan di dalam surat Layil Ayat nomor 4 Bunyinya Inna sa'yakum la syakta Inna sa'yakum la syakta Inna sesungguhnya Sa'yakum jalan kehidupamu Sa'i itu kan jalan Sa'i Sa'yakum jalan kehidupamu La syakta Permacem-macem Jalan kehidupan manusia di dunia ini Permacem-macem Ada Jalan kehidupan melalui Pertanian Jalan kehidupan melalui Perdagangan Jalan kehidupan melalui Perburuan Jalan kehidupan melalui Perguruan Jalan kehidupan melalui Pegawai Dagi guru Ada jalan kehidupannya Melalui Angkatan Ada Angkatan kepolisian Ada Angkatan darat Ada Angkatan udara Macem-macem Jualannya Buahnya Semri Waktam Itu semua Jalan Kehidupan Inna Sa'yakum La syakta Syakta itu Bermacem-macem Jalan Kehidupan Lek ngutil Tutup Tutup Jalan kehidupan Jalan Keboboran Korupsi Tutup Jalan kehidupan Penyewe Ngan Inna Sa'yakum La syakta Surat Lahil Ayat Nomor Empat Tidak Tidak Faham Jalili Inna Sa'yakum La syakta Inna Sesungguhnya Betul 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 Sungguh Sungguh Tidak Main Main Sa'yakum Jalan Kehidupan La syakta Pasti Bermacem-macem Ada Jalan Kehidupan Jadi Dokter Pelukis Macem-macem Budayawan Yang Tidak Tidak Kiyai Kiyai Mulai Ngaji Maka Kiyai Ini Macem-macem Jalan Jalan Macem-macem Yang Kedua Jalan Jati Diri Manusia Manusia Jalan Jati Diri Manusia Ini Yang Kedua Tapi Dua Jalan Itu Yang Paling Awal Jalan Jati Diri Manusia Manusia Dan Tawbat Kembali Kembali Kemana Kembali Mengingat Kejalan Jati Diri Manusia Bukan Kejalan Penghidupan Bukan Kalau Betul Betul Ingin Mengetahui Masalah Tawbat Di Pengajian Ini Akan Saya Bakas Jalan Saya Tidak Membakas Jalan Kehidupan Tapi Bakas Jalan Jati Diri Diri Manusia Dan Disini Akan Saya Terangkan Secara Umum Masalah Bakas Jalan Jati Diri Secara Khusus Nanti Di Pengajian Istianah Yang Akan Datang Disini Bukan Tempatnya Apa Jalan Jati Diri Sebab Kalau Tidak Tahu Jalan Jati Dirinya Masing Masing Dalam Al-Quran Surat Isra Diterangkan Waman Kana Waman Dan Perang Siapa Kana Ada Fihari Di Dunia Ini Akmah Buta Tidak Tahu Jalan Jati Diri Fahwa Maka Dia Fil Akhirti Akmah Nanti Di Akhirat Akan Buta Tidak Tahu Wa Adolu Sabila Dan Lebih Sesat Sabila Jalannya Akhir 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 Ayat Menerangkan Sabila Sabil Itu Jalan Jadi Kalau Didore Tidak Tahu Jalan Jati Dirinya Sendiri Di Akhir Pun Akan Lebih Puta Tidak Tahu Jalan Jati Dirinya Sendiri Karena Disini Tidak Mau Kembali Kembali Kemana Tahu Saja Tidak Yang Diuri Terus Jalan Ke Hidupan Omak Sampai Nogok Nogok Amak Tapi Jalannya Jati Dirinya Tidak Tahu Apa Kita Ingin Buta Terus Sampai Kiamat Kan Tidak Harus Tahu Sekarang Jadi Topat Kembali Kepada Jalan Jati Diri Pun Semerat Jalan Jati Diri Daerah Ini Pun Semerat Bukan Kalo Terang Nog Hanya Turu Ngeru Ngeru Terang Ngeru Jati Diri Kita Ke Dunia Ini Lewat Mana Itu Jalan Jalan Jati Diri Sebab Jalan Jati Diri Jalan Menuju Ke Surga Tidak Jalan Menuju Ke Neraka Kalau Tidak Tidak Tau Jalan Jati Diri Sendiri Apapun Tingkatan Najidun Ini Walaupun Walaupun Ibu Adanya Mempeng Posok Wiritan Sampai Lungo Kacipeng Pintu Likur Tapi Kalau Tidak Tau Jalan Jati Dirinya Jangan Mengharap Harap Bisa Masuk Surga Mesti Bingung Jalannya Garung Mana Ini Fundamental Fundamental Lebih Fundamental Daripada Wiritan Sampai Wiritan Sampai Sumbung Ngidup Tapi Jalan Dirinya Tidak Tau Kemana Ini Orang Wiritan Bingung Wiritan Bingung Bengung Sembarang Bingung Bingung Terus Bisa Bingung Waduh Lusa Bila Mangkana Fihari Hari Dunia Ini Mangkana Wamangkana Fihari Akma Buta Tidak Tau Bahwa Maka Dia Fil Akhirati Di akhirat Akma Buta Ditambah Wa'adhalul Repis Sesat Sabila Jalanya Ini Dhamal Al-Quan Surat Isra Ayat Nomor 72 Baca Selidam Al-Quan Surat Isra Saya Tidak Dusta Ada Itu Ayat Itu Kalau Tidak Ada Kulah Sampai Duit Kan Enak Ini Ono Doblo Donok Wamangkana Fihari Hari Hari Itu Dekat Wamangkana Dan Barang Siapa Ada Fihari Disini Hari Disini Disini Seribu Tahun Di Dunia Namanya Di Sini Walaupun Satu Juta Tahun Kalau Dudurnya Ya Disini Kalau Sudah Menikah Dudurnya Disono Wamangkana Fihari Akmah Fahu Fil Akhirati Akmah Wa Adhan Lu Sabillah Akman Ku Buta Di Dalam Al-Quran Surat Khaji Ayat Nomor 47 La Ta'mal Abak Soru Tidak Buta Mata Lahirnya Wala Ta'mal Ku Belati Visyudur Tetapi Buta Hatinya Yang ada Di dalam Dada Jadi yang dimaksud Buta ini Bukan buta Mata Lahir Tapi Buta Mata Hati Artinya Tidak Mengerti Itu Buta Mata Hati Kita ini Mempunyai Dua Kesadaran Dua Fikiran Fikiran Di Fikiran Di bawah Sadar Dan Fikiran Di muka Sadar Kalau Di sini Di bawah Sadar 88 Sepertu Lautan Kalau Di otak Ini Hanya Berapa Persen Sedikit Sepertu Gunung Es Tapi Kebanyakan Kesadaran Kita itu Di sini Saja Tapi Di sini Jalan Jatian Dimaksakan Buta Itu Buta Di sini Buta Jadi Bukan Buta Mata Lahir Tapi Buta Mata Hati Tidak Tidak Tau Jalannya Jati Diri Sejatinya Diriku Liwat Mana Ke dunia ini Tidak Tidak Rasulullah Sallallahu Sallam Persat Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Manulita Lahu Walatin Fa'ajana Fi Udini Yumna Wa Akoma Fi Udini Yisro Lam Tadur Um Sib Siapa Yang Mempunyai Anak Lahir Fa'ajana Fi Udini Yumna Di Adhani Kuping Tengen Wa Akoma Fi Udini Yisro Dikoma Tikuping Tiyo Tadur Sib Yang Tidak Membahaya Kepada Anak Itu Um Sib Yang Tidak Bisa Ditipu Oli Um Sib Yang Um Sib Aniku Jin Ada Jin Halus Ada Jin Rupo Jin Kasar Rupo Menungso Menal Jin Nati Wanas Ada Menungso Menungso Itu Kali Macem Ada Setan Ada Setan Bentuk Kasar Menungso Menungso Ini Ya Pakai Menungso Ya Pangan Menungso Kadang-kadang Konco Serah Tapi Garun Itu Setan Ya Binter Ngaji Barang Ya Wiritan Ya Gundulan Terus Setan Gundul Enten Suatan Gondrong Gondrong Ya Gondrong Ya Pakai Menungso Tapi Menungso Menungso Menal Jinnati Wanas Tadi Menal Jinnati Setan Bentuk Jinn Wanas Setan Bentuk Menungso Yang paling Gampang Usir-usiran Itu Setan Bentuk Jinn Diwacan A'udhu Bila Syaitan Melayu Diwacan Ayat Kursi Melayu Tapi Setan Bupu Menungso Sampai Wacan Ayat Kursi Melok Ayat Kursi Oang Anggil Itu Waduh Ngal Kur'an Kedil Ini Kutik Gaut Tutup Gaut Pendjir Setan Ini Hati-hati Kadang-kadang Batero Beli Lu Ngomong Ngomongan Setan Kan Kadang-kadang Ngapain Dibu Setan Gak Krosok Gak Krosok Tapi kalau rejati dirinya Insya Allah selamat Lantau duruhu Umusyibyan Ngopo'o Kuping tengen diadani Kuping kiwodi Komati Ngopo'o Jika kopo'o Ajaniku Terus Terakhir kalimat Lailah Akhir Komat Akhirnya kalimat Lailah Khodo'ah Khadir menerangkan Mangkana akhiru kalami Lailah Dakhul jana Sopo' sing Akhir Ucapan Nondonya Mojo Lailah Melebu Suwargo Itu dalang Dalang Nang suwargo Sing Lahir Laku lahir Dadaani Sing lahir Ibu Khadir menerangkan Aljarnatu Takhta Agedamil Um Mahat Suwara Gonduk Ini suwara Telapak Ibumu Jadi Jalannya Tengri Jatuh Diri Kita Dalam Quran Maka Tengki Wallau Akhrajakum Mimpuduni Ummah Hatikum Lata'alamuna Syia' Wajialan Lakumu Sam'awal Absor Wal Afidah La'allakum Tashkiru Wallau Allah Akhrajakum Mengeluarkan Kamu Semah Manusia Mimpuduni Ummah Hatikum Dari Perut Ibumu Lata'alamuna Syia' Waktu Wilahir Kamu Tidak Tahu Apa-apa Tidak Tahu Siapa Yang Tidak Tahu Apa Yang Di Atas Di Bawa Di Moka Lahir Dimana Jam Berapa Malam Apa Siang Lata'alamuna Tidak Tahu Siapa Yang Menolong Tidak Tahu Semua Serba Tidak Tahu Oleh Kerana Butuh Tahu Wajah Allah Menjadikan Pendengaran Nang Nang Wajah Lagumu Semua Wal Af Sorok Penglihatan Wal Af Idha Hati Perlu 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 Supaya Kamu Itu Syukur Supaya Syukur Kemudian Syukur Kepada Siapa Allah Menerangkan Dalam Sorat Israt Uskur Liku Syukur Marang Aku Wali Wali Daiga Langku Syukur Marang Wong Tuamu Dua Kembali Lagi Syukur Marang Aku Syukur Marang Wong Tuamu Terutama Kepada Ibumu Karena Kamu Datang Kediri Aku Yang Mengeluarkan Kue Aku Yang Menciptakan Kue Aku Sampel Kue Seng Kepada Ibumu Ibumu Dalani Jadi Bayi Lahir Di Adani Niku Sudah Mengingatkan Jalan Jati Dihimu Kedunia Ini Melalui Tauhid Melalui Kuasaan Allah Dan Melalui Orang Tua Sekalian Ikut Jalan Jati Diri Semua Apa Itu Raja Prasiden Ulama Semuanya Lewat Kunu Lewat Jati Al-Quran Uskurli Wali Walidaya Uskurli Sukura Marang Wali Walidaya Lansukura Marang Wang Tuamu Ila Iyal Masir Kepadaku Al-Masiru Kamu Akan Jalan Kembali Ila Iyal Masir Kamu Kembali Kepadaku Kalau Tidak Melalui Kalau Jalan Jati Ini Tidak Bisa Innalilahi Wa Innalilai Roh Jiun Tidak Bisa Oleh Sebab Itu Tiap Setelah Sholat Berdoa Kepada Kepada Rabbi Wahai Tuhan Ampunilah Aku Wali Walidaya Ampuni Dosa Dosa Orang Tuaku Jalan Kita Kita lari Tidak Jalan Kaspalan Warham Guma Kasian Orang Tuaku Kamar Bayani Sholhir Sebagaimana Dahulu Orang Tuaku Mengasih Aku Di Waktu Aku Kecil Sampai Rabbi Fili Wali Walidaya Warham Guma Tama Rabbayani Sholhir Kalau Hari Kumis Kalau Orang Tua Dua Sudah Meninggal Atau Salah Setengah Sudah Meninggal Kalau Hari Kemis Sholat Namanya Sholat Birrul Waliden Sholat Birrul Waliden Sholat Birrul Waliden Itu Waktunya Setelah Maghrib Sebelum Isya Tengah Tengah Dua Rekaan Sholat Sholat Birrul Waliden Sholat Ditujukan Kepada Orang Tua Apa yang Dipaca Satu Ayat Kurusi Penglimo Dua Surat Surat Kul A'udzu Birabil Falak Pinglimo Tiga Surat Kul A'udzu Birabil Nas Pinglimo Jadi Satu Rekaan Pinglimo Pinglimo Lima Dua rekaat Sama yang dibaca Setelah salam Baca Salawat Nabi Pinglimolas Kemudian Membaca Istifat Pinglimolas Keutamaan baca Dihaturkan Kepada Dua orang tua Mohon ya Allah Keutamaan baca ini Kami haturkan kepada Dua orang tua Mengapa Eid kursi tidak perlu tanya itu Itu rahasia Mengapa falak Rahasia Mengapa surat anas Itu pun punya rahasia Mengapa waktunya Kok tidak siang Kok antara Itu semuanya Mengandung Rahasia Jalan Jadi Dili Agama islam Mempunyai fajar Namanya Fajrul Islam Hari Mempunyai Fajar Namanya Fajrul Yaung Tiap 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 Manusia Mempunyai Fajar Namanya Fajrul Maut Fajar Kelahiran Fajar islam Hijrah Hijrah dari Mekah Kemadinan Niku disebut Fajrul Islam Ketika islam Masih di Mekah Belum Jadi Fajar Belum Menyingsim Masih Sembunyi Sembunyi Masih gelap Setelah Fajar Pindah ke Matulah Terang Akhir Semabar Seluruh Setelah Melalui Hijrah Begitu Pula Di waktu Malam Ini Gelap Gelita Seluruh Baru Gelap Yang Meliputi Alam Ini Akan Tersingkat Melalui Fajar Fajar Jadi Fajar Itu Sinar Matara Yang Akan Nyingkap Kegelapan Begitu Pula Waktu Kita Di Dalam Kandungan Dalam Surat Zumar Diterangkan Diliputi Gelap Tiga Lapis Tiga Lapis Zuluh Matin Salas Dalam Surat Zumar Kemudian Fajar Lahir Fajar Kita Itu Lahir Di Biar Hijrah Dari Alam Rahim Menuju Ke Alam Dun Din Hijrah Dari Alam Sepit Menuju Ke Alam Luas Dari Alam Gelap Menuju Ke Alam Luas Dari Alam Kesepian Menuju Ke Alam Dari Alam Kandungan Menuju Ke Alam Sanjungan Alam Perjuangan Waktu Hijrah Itu Ibu Kita Ngalami Jihad Jihad Berjuang Sungguh Sungguh Akan Mengeluarkan Kita Jihad Makanya Kalau Sampai Ibu Kita Wafat Hukumnya Mati Syahid Kena Perang Air Tumpah Darah Semurat Perasaan Gaduh Kekuatan Menekan Lesan Merintih-rintih Hati Cemas Berapa Gelebekan Mohon Menentukan Mati Atau Hidup Ibu Kita Waktu Terakhir Begitu Perjuannya Mati Atau Hidup Tidak Tau Apalagi Waktu Mengandung Disebut Tengah Hukum Wahnan Ala Wahnin Susah Di Atas Kesusahan Karhan Ala Karhin Waktu Mengandung Kita Hidup Makan Makan Ati Ati Lunggo Di Ati Ati Api Tumpah Turu Di Ati Ati Glepak Tenggan Gak Penat Glepak Mengkurup Gak Wani Serbata Kadang Mulai Ngelarani Bapak Glepak Begitu Cunggu Semu Jihad Fisabi Lillah Tumpah Airnya Murat Perasaan Gaduh Bidang Menanti Hati Cemas Mungkin Karhidra Amati Yang Mas Itu Perang Itu Jalan Kita Jati Diri Kita Datang Ke Dunia Ini Kemudian Lahir Coba Hatinya Ibu Kita Mendengar Si Anak Itu Coer Nangis Loh Gho Upamane Gak Nangis Terus Susah Mergo Mati Baru Terobati Seandainya Hati Ibu Kita Itu Waktu Itu Tidak Ketetesan Rohman Rohim Dari Allah Tidak Ada Manusia Yang Hidup Lahir Iki Singmari Loro Tapi Tapi Kok Botong Kotel Aniku Kok Malah Senuk Malah Botong Kapok Sampai Dua Anak Pitulas Semuluh Kepetesen Rohman Rohim Mangkin Nek Puan Anu Puan Duru Setelah Lahir Ingin Makan Gak Isau Makan Makan Butuh Mandikan Butuh Pindah Dipindahkan Si Mulai Lahir Niku Sudah Diterangkan Tolong Menolong Lahir Cuar Ditolong Si Bidan Bidan Ditolong Si Bayi Jadi Tolong Menolong Kalau Tidak Ada Bayi Bidan Bayar Sopo Jadi Tolong Menolong Harus Sadar Bahwa Si Bidan Ditolong Di Bangi Sing Sakit Ditolong Dokter Dokter Ditolong Sing Sakit Jadi Tolong Menolong Naliko Di Dalam Sini Namanya Alam Rahim Orang Dahulu Dan Orang Yang Datang Disambung Di Alam Rahim Misalnya Dunia Ini Semua Laki-laki Tidak Ada Perempuan Sudah Punah Tidak Ada Manusia Misalnya Ada Perempuan Semua Tapi Laki-laki Tidak Punah Sudah Tidak Ada Manusia Ada Laki-laki Ada Perempuan Tapi Tidak Sambung Punah Beger Terus Punah Karena Berkembang Berkonok Sambung Disambung Di Alam Rahim Sambung Itu Artinya Silah Tempat Nila Adalah Rahim Lahir Di Perintah Silah Turo Rahim Itu Jalan Jati Diri Setelah Lahir Bahkan 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 Lahir Bahkan Sedino Terus Yang Ujim Nga Werui Sedulur Lahir Bahkan 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 Tidak Tidak Jagat Lahir Bareng Sedino Jadi Dilur Kabe Ini Rukun 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 Diberi Diberi Lambang Rantai Si Layang Kedua Rantai Buntur Peseki Buntur Pesakinya Rantai Neneku Buntur Kabe Duk Kleru Kali Gambar Buntur Iku Ngoten Perempuan Nenek Sing Pesakinya Lagi Lagi Sambun Nek Bundur Niku Dalam Bahasa Harap Namin Mu'an Nas H 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 Lagi H H H Ihr H H Ini pun namanya kemanusiaan yang adil dan beradab Sila pertama ketuhanan yang maha sah Allah keimanan Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Coba akhir Al-Quran Robi Tuhan, maliki nama Tuhan, ilahi nama Tuhan Ini keimanan Tapi muridnya tidak ada, ini pun Nas, nas, nas Manusia, manusia, manusia Robi nas, maliki nas, ilahi nas Jadi sila pertama Kemudian sila kedua Kok ada idolisi lain akan ganti Kepinterna Apa diganti Dengan dasar yang lain Rasa Konyol Jadi jalan kita itu Jati diri kita Lewat Syukur Syukur kepada Allah Syukur kepada ibu kita Al-janatu tahta at damil umat Semua kesalahan Semua kesalahan Keluputan semua dosa Syukur Tak tangguhnya nanti di akhirat Kecuali satu, tak kenceng Karena Lali dalane Sudah Di dunia ini Sudah Tidak tahu Dalane Dijati diri Oleh sebab itu Saya sering baca sekabat Ada Anak Ibu Mati Pongtuani Pekoran Jalik duit ketika Imaun Maki ditunyum Astagfirullah Kulonan yang maksudnya Mengkorok Mengkorok Takut Saya dahulu Kalau bicara Dengan ibu saya Masalah suara Saya ukur Kalau ibu saya Saya harus dibawanya Tidak berani Sama saja Tidak berani Harus dibawanya Takut Takut Dahulu Waktu itu Saya waktu di Lamong Seputong Saya di Lamong Akan kembali Kejombang Wah Wacem-macem Malasan Tidak boleh Wacem-macem Wadol Mungkin Saya kecintai Kari kulon Wadol Wacem-macem Woten oleh Akhirnya Ibu saya Tidak berani Tidak berani Mungkin Tidak berani Tidak berani saya bantah, atasan saya, samikna wa atokna, boleh, gandola nabiya, ya mesti boleh, ini perintah atasan, siap, pulang, takut, waling takut Pernah, saya itu mempunyai uang, cuma suidak juta, suidak juta Rencana akan saya pergunakan memperbaiki makom, saya lapor ke pertemanmu Bangunlah tempat biatan tingkatan, dosa ini meningkat, tak boleh kerana perintah atasan, tidak berani bantah Pasti Allah akan ngabuli, sebab ridho orang tua, ridho Tuhan Terima kasih